Komandan Lantamal 9 Ambon, Brigjen TNI Marinir Said Latokon Sina dianugrahi gelar adat dari Negeri Kabau, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku, Tengah Maluku sebagai Mahalatukarya Mahisa yang memiliki beberapa arti mendalam yakni pemecah atau pemberi solusi atas masalah atau orang yang bijaksana. Warga Negeri Kabau, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah menyambut kedatangan Komandan Lantamal 9 Ambon, Brigjen TNI Marinir Said Latokon Sina beserta istri dan rombongan dengan pengalungan kain tenung kemudian menuju rumah adat salah satu panglima perang di zaman penjajah dahulu kala untuk menjalani prosesi penyematan secara adat. Usai menerima gelar adat, rombongan bergerak menuju Asari atau rumah adat tempat dilakukannya musyawarah. Di hadapan tokoh adat, tokoh masyarakat, dan tokoh agama, Raja Negeri Kabau menyematkan peci dan jubah tanda kebesaran simbol gelar adat Mahalatukarya Mahisa. Penyematan gelar adat Mahalatukarya Mahisa kepada Komandan Lantamal 9 telah melalui diskusi panjang Raja Kabau dengan tokoh adat sebab sosok yang akan memikul gelar adat tersebut harus memenuhi standar yang mereka tetapkan secara bersama sebagai syarat utama. Musyawarah sendiri Negeri Kabau dengan pemerintahan Negeri Kabau tanggal 23 Maret 2021 yang mana hasilnya memutuskan pemberian gelar pemberian gelar dan kehormatan bagi Pak Brigadir Jenderal Marsika Marinir saya telah tukang sini. Maka pada hari ini teraksanalah sudah niat dari masyarakat yang ini sama-sama. Jadi memang kita baru saja menyaksikan acara penghubungan penghubungan ini merupakan suatu penghargaan yang diberikan oleh masyarakat Kabau sama suruh terhadap apa yang mungkin dinilir oleh masyarakat adalah kinerja yang dianggap memajukan Negeri Kabau. Sebenarnya kita semua berharap bahwa apa yang sudah kita laksana selama ini atas semua kerjasama pembinaan kepada anak-anak kita pemberian sosialisasi dari TNI Angkatan Laut sampai dengan berkordinasi dengan para tokoh-tokoh masyarakat termasuk para guru untuk menyiapkan adik-adik kita untuk bisa bergabung dengan TNI Angkatan Laut dan mereka bisa mencapai hasil yang baik dan ini dianggap oleh masyarakat dari yang bisa masuk dengan selaku perhatian yang kita berikan. Tim Delta 8 dan seluruh warga Kabau yang mengikuti penyematan gelar adat mengawal jalannya kegiatan hingga berlangsung khidmat dan sederhana.